Memasuki era IT, media sosial menjadi sarana efektif dalam bersosialisasi dan berinteraksi di dalam masyarakat. Dalam masa pemilu, medsos juga menjadi sarana dalam mengenalkan diri bagi kontestan pemilu, namun tidak melanggar undang-undang IT. Mengenalkan calon atau paslon sebagai kontestan peserta pemilu 2024 bisa dilakukan melalui cara konvensional dan teknologi informasi. Kegiatan kampanye yang dilakukan secara konvensional, antara lain pemasakan APK, dan kegiatan kampanye yang dilakukan secara terbuka atau dialogis. Sementara melalui dunia maya, kampanye yang dilaksanakan melalui daring atau media sosial. Namun, kedua-duanya ada aturan yang harus ditaati. Undang-undang IT misalnya berlaku untuk setiap orang. Kepala SMP Negeri 1 Pemangkat Gustian mengingatkan para siswa agar menggunakan media sosial dengan bijak, terutama memasuki tahapan pemilu saat ini, agar menghindari kata-kata hujatan, kebencian yang disematkan kepada calon atau paslon. Menggunakan mesos dengan konten-konten yang bermanfaat dan dilarang mereka, dihimbau mereka untuk tidak menggunakan HP itu pada konten-konten yang bisa merusak persatuan, menghujat, dan lain sebagainya. Gustian sebagai kepala sekolah membuat aturan yang ketat terkait penggunaan HP di sekolah. Salah satu aturan yang harus dipatuhi siswa, yakni dilarang menggunakan HP selama berada di sekolah. Penggunaan HP diperbolehkan hanya atas izin guru untuk kepentingan proses belajar-mengajar. Gustian mengatakan pelarangan penggunaan HP selama di sekolah agar siswa lebih fokus dalam menerima mata pelajaran. Gustian juga mengharapkan siswa tidak membuka situs-situs porno yang dapat merusak karakter. Terima kasih.